Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang dimilihkan Allah Ta'ala, Ramadan merupakan bulan yang suci Dimana ibadah puasa hukumnya wajib dikerjakan selama satu bulan penuh Dalam menjalankan ibadah puasa ada sunnah-sunnah yang dianjurkan Maka dari itu kami akan menjelaskan sunnah-sunnah dalam berpuasa Sunnah yang pertama yaitu mengakhirkan sahur Disunahkan bagi orang yang tidak berpuasa untuk makan sahur Sebab makan sahur merupakan tanda Bahwa agama Islam selalu mendatangkan kemudahan dan tidak mempersulit Makan sahur yang baik yaitu di akhir waktu Sebagaimana firman Allah Ta'ala Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar Surat Al-Baqarah ayat 187 Ayat tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa Allah Ta'ala memberikan petunjuk untuk mengakhirkan sahur Hingga menjelang fajar atau bisa dikatakan mendekati sholat subuh Yang kedua Menyegerakan berbuka Rasulullah s.a.w. bersabda Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sesuai hadis tersebut Menyegerakan waktu berbuka berarti mengamalkan sunnah Serta akan mendatangkan kebaikan Maka dari itu ketika waktu berbuka sebaiknya kita berada di rumah Atau di tempat yang memudahkan kita untuk berbuka kuasa Berbuka kuasa sebaiknya dilakukan sebelum menunaikan sholat maghrib Dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan Yang ketiga Berbuka dengan kurma Jika mudah diperoleh Atau dengan air Inilah contoh akhlak dari suri tauladan kita S.A.W. sebagaimana Anas bin Malik R.A berkata Rasulullah s.a.w. biasanya berbuka dengan rutab Atau kurma basah Sebelum menunaikan sholat Jika tidak ada rutab Maka beliau berbuka dengan tamat Atau kurma kering Dan jika tidak ada yang demikian Beliau berbuka dengan seteguh air Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad Hadis tersebut Menunjukkan bahwa ketika berbuka Disunahkan pula untuk berbuka dengan kurma Atau dengan air Jika tidak mendapati kurma Bisa digantikan dengan makan yang manis-manis Di antara para ulama Ada yang menjelaskan bahwa Dengan makan yang manis-manis Atau semacam kurma Ketika berbuka Akan memulihkan kekuatan Sedangkan minum air Akan menyucikan Yang keempat Berdoa ketika berbuka Ketika berbuka Adalah waktu terkabulnya doa Karena Ketika itu Orang yang berpuasa Telah menyelesaikan ibadahnya Dalam keadaan tunduk Dan merendahkan diri Dari Ibnu Umar Rasulullah S.A.W Ketika berbuka Beliau membaca doa Rasa haus telah hilang Dan urat-urat telah basah Dan pahala ditetapkan InsyaAllah Hadis Riwayat Abu Daud Yang kelima Memberi makan Pada orang yang berbuka Rasulullah S.A.W Bersabda Siapa yang memberi Siapa memberi makan Orang yang berpuasa Maka baginya pahala Seperti orang berpuasa tersebut Tanpa mengurangi Pahala orang yang berpuasa Itu Sedikit pun juga Hadis Riwayat Termizi Dan Ibnu Majah Seperti yang dijelaskan Dalam hadis tersebut Bahwa kita Dianjurkan Untuk memberi makan Orang yang berpuka kuasa Bisa berupa Makanan ringan Atau Makanan berat Jika hal tersebut Kita lakukan Maka kita akan Mendapatkan pahala Seperti orang Yang berpuasa tersebut Itulah sunah-sunah Dalam berpuasa Yang Dapat kami Sampaikan Semoga Apa yang Kami jelaskan Dapat membawa Manfaat Bagi kita semua Subhanakallah Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila Anta Astagufiruka Wa atubu ilaih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa